Hari ini aku mau permak rambut cewek centil ini Soalnya rambutnya udah rusak, kita permak kita buang yang kering-kering Hello guys, balik disini dengan aku Dewi Suri Indonesia Nah sekarang aku mau ngajarin bagaimana sih cara kita potong rambut Tapi untuk wajah yang tembem nih Tapi kalian juga kan pastinya udah bosen ya rambut panjang Tapi pengen berubah, tapi tidak pengen kelihatan tembem Jadi ini sih saranku ya Jadi untuk kali ini adalah modelnya kita potong rambutnya itu tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang Itu mungkin sekitar agak sebahu ya Nah ini PR ku karena rambutnya rusak, itu aku sisir Ya sudah lah, jadi yang terlama sebenarnya sih sisirnya daripada guntingnya ya Ini di bagian seksion pertama adalah kalian ambil di bagian sekitar mungkin kuping, segaris kuping Lalu kalian potong lurus atau rata dulu nih Ya jadi rata dengan posisinya seperti di video ya Jadi satu-satu kalian potong Dan nanti dicek panjang kiri dan kanannya supaya sama Nah ini seperti ini teman-teman ya Jadi ini dipotong kenapa juga? Karena rambutnya itu kering sekali Jadi bekas bleaching berkali-kali dan susah sekali disisir Jadi mau gak mau harus dibuang banyak Nah ini lanjut lagi karena rambutnya terlalu susah untuk disisir Jadi aku memberikan parting atau perbagiannya itu langsung tebal-tebal aja Karena sisirnya susah sekali Nah lanjut lagi adalah kalian bagi seperti ini Nah lanjut lagi pengangkatannya itu mungkin sekitar 30 derajat Jadi agak terap sedikit ya Agak terap sedikit tapi posisinya adalah semua ke arah belakang Ke arah kalau mungkin kalau kita potong itu mungkin sekitar seperut lah Kurang lebih seperut Jadi sepertnya kita itu jaraknya Jadi yang kalian potong seperti ini ya Jadi dibuang yang kering-keringnya Apalagi kalau rambutnya sudah ada bleaching seperti ini Dibuang Karena rambut yang sudah terlalu banyak bleaching biasanya susah disisir Dan ini sudah wajib Setiap kali keramas kalian harus pakai vitamin Nah ini diangkat ya pengangkatannya sekitar 30 derajat Gak usah sampai 45 Karena kalau nanti 45 terapnya terlalu tinggi Tidak menghasilkan bob Seperti ini terus tarik ke arah belakang Ini videonya dipercepat ya supaya tidak kelamaan Kalian mungkin simak aja dan praktekkan Nah ini seperti ini ya Jadi pengangkatan kurang lebih sekitar 30 dan ke arah belakang Lanjut lagi karena di depannya Biar tidak terlihat cabai Bagian partingan samping itu kalian tariknya ke belakang juga Nah ini seperti ini Dan waktu pas kalian sisir atau gunting itu Tetap pengangkatannya sekitar 30 Nah lanjut lagi adalah Kalian pengecekan kiri dan kanan supaya sama Apakah panjangnya sama Lalu lakukan teknik notching Atau teknik menggunting secara siksak Agar rambut mendapatkan trap halus Jadi dia tidak terlalu patah Lanjut poni Poning ini karena klien pengen rambutnya itu adalah poni samping Jadi dari garisan bagian parting yang di kanan ini Kalian dari pendek ke panjang Nah ini seperti ini Jadi nanti poninya itu kesannya Jadi kesan poni samping Nah setelah ini yang terpanjang itu dibiarkan Lanjut Karena customer atau klien pengen rambut sampingnya itu ada kayak gradasi Kalian bisa kasih layer sedikit Disambung aja Nah ini seperti ini Kenapa kok bagian depan tidak boleh terlalu pendek Karena nanti pipinya jadi cabai Makanya penarikan yang dari samping itu harus ke belakang Lanjut kalau yang depan ini kalian tinggal disambung Jadi kayak kasih layer halus aja Supaya nanti jatuhnya dia ada kayak layer sedikit Tapi tetap di bagian depan itu dia gak boleh terlalu pendek ya guys Nah ini seperti ini Nah ini kan bagian yang sebelahnya belum ada layer Nah itu dikasih layer lagi Nah itu disambung aja dengan bisa teknik sliding seperti ini Ini namanya teknik sliding Jadi cuma memberikan kesan ada layer sedikit Untuk menutupi pipi cabai Nah ini seperti ini Sudah deh Nah hasilnya ini akan kelihatan ketika kalian sudah blow atau catok Dia bakal bagus Ini kalian bisa blow masuk Atau catok masuk Atau mungkin kalian curly sedikit Nah ini hasilnya akan keren Nah ini adalah ketika setelah dikeringkan Ini rambutnya karena tebel ya Jadi tetap banyak Dan dia kesannya ada bobnya Tapi tidak terlalu pendek Nah ini hasilnya jadi gak terlalu bikin cabai guys Dan ketika sudah dicatok Dia akan bentuknya seperti dari depan ini seperti ini Nah bagaimana dengan kamu? Apakah kamu berani untuk merubah rambut kamu menjadi pendek? Yuk disimak dan dicobain aja Pasti lebih tertarik Thank you for watching this video This video Indonesia Bye bye